Lama tak terdengar menghiasi belantika musik tanah air guru band Tip X akhirnya kembali merilis single baru berjudul Cerita Tahun Lalu. Single ini pun sekaligus menjadi bukti jika band yang berdiri sejak tahun 1995 itu masih tetap eksis dan tidak bubar seperti yang diberitakan. Lalu bagaimana Tip X menjaga eksistensi mereka hingga bisa sampai sejauh ini? Sebenarnya mungkin yang harus dipertahankan komunikasinya, terus entah itu kita ngobrol atau latihan atau bikin lagu bareng-bareng gitu. Itu salah satu bentuk komunikasi yang selalu kita jaga. Terus kedua, kalau sama fans sama ekspren gitu. Karena kita kan juga punya banyak apa namanya, ya kebetulan teman-teman semua ini suka apa ya, orangnya tuh suka ngobrol lah sama eksprenan-ekspren. Jadi banyak input-input yang didapat dari fans-fans kita dari ekspren yang buat kita tuh jadinya, oh iya mereka pingin yang kayak gini loh. Mereka pingin, kayak contoh lagunya mereka senangnya yang kayak gini. Terus saran semennya juga, kayaknya mereka senangnya yang kayak gini itu buat evaluasi kita. Jadinya sama, mungkin ceritanya juga sebetulnya cerita yang dialamin sama banyak orang. Cuman ini dari sisi pandang tipek aja sih gitu. Ceritanya jadi agak-agak mungkin agak beda, agak jaga tipek kalau gitu. Ini lagu sedih tapi kita bikin riang gitu. Bukan lagu sedih tapi malah jadi sedih. Kalau bisa lagu sedih tapi kita nggak jadi sedih gitu, dengerin ya. Buatannya kalau ini tiga bulanan lah. Tiga bulan, dari proses aransemen, terus recording, mixing, mastering, tiga bulan.